Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, selamat datang di Jogja Kita kan ada ilmu bawit, ilmu pamungkas Biasanya kan bapak dan ibu Sabu lidi Nah ini sabu lidi ini sabu lidi aren ya bu Ini, udah dikasih Sabu lidi ini sabu lidi aren Guntingnya, guntingnya lipat Ya, yang saya pernah ngobrol, ini kan bapak dan ibu Punya usahanya sepi Bapak dan ibu dadang warungnya sepi Terus konsepnya gak naik Akan mungkin dikerjain sama warung sebelah, pokok sebelah Kan biasanya pakai air jam-jam biasinya Air jam-jam ini mesti beli Mesti biasinya ke bobo Makanya kemarin saya tanya-tanya Allah Yang gampang apa ini kalian jauh-jauh Gak usah bikin dari jam-jam apa Kasih apa nih Alhamdulillah ini Pakai sabu lidi aren Kan ada di daerah kita ya Di mana aja ada Nah sama pakai ini Gunting lipat Pasangnya begini Ini di tengah-tengah Nah, di sini kan ada lobak Ini mesti pakai ada peniti Kenapa masih pakai peniti Karena supaya kalau burung terbang Penitinya itu buntutnya Jadi burung kalau sayap buntutnya dicabut Itu burung gak bisa terbang Tapi kalau ada sayapnya Ini terbang Karena buntutnya bisa belok kanan Belok kiri Nah ini yang bisa terbang nanti Pakai peniti Masih ini Ada pertanyaan Satu lidinya Satu lidi aren Satu ikat Taruh aja di pojok-pojok Di siku-siku Rumah Jadi kalau ibu punya rumah Ini kok bu hutangnya Gak dinas Apa bu punya Buku sahar Kenapa di rumah gak bawa hoki Jangan dijual Si ngapain dijual Udah pakai ini aja Sama ini Jadi nanti kalau dia kerjain Ini yang terbang Ini yang di joget Kalau ibu punya CCTV Di perhatikan aja Nanti di joget Kalau ada Kalau ada yang ngerjain Kalau ada yang ngerjain Kalau ada yang ngerjainya Enggak bisa Ininya pakai lidi Kau kan lidinya Ya Bisa lipatnya tau kan Ya Jangan masangnya begini Masangnya begini Ini saya bawa Solusi Banyak banget ya Nanti tinggal Kedua Kedua Buat bapak dan ibu Yang hajatnya lemot Kuncinya cuma satu Bisa gak hari ini Atau hari besok Bukan hari kemarin ya Bisa gak hari ini Sama hari besok Bapak dan ibu Tidak punya pikiran negatif Satu hari ini Negatif mau tau Contohnya Ibu keluar dari rumah Melihat ke atas Mendung Terus ngomong Yah hujan Itu udah negatif Udah gak mungkin hajatnya terkabul Gak mungkin Ibu keluar dari rumah Ibu keluar dari rumah Melihat atas Mendung Langsung ngomong begini Nah cucian Gaknya kering Udah Udah Gak bakal terkabul Nyambung maksud saya Kadang-kadang tanya Pak Haji Kenapa hajat saya lemot Bukan lemot Coba hari itu Di hari itu Di hari ini nih Hari ragu Bisa gak bapak dan ibu Tidak ada pikiran negatif Satu kali Apa sih negatifnya Contohnya Pak Haji Keluar dari rumah Melihat awal Yah hujan Itu negatif Atau melihat ke atas Nah cucian gadang kering Apa hubungan Oke Nyambung Ya Jadi pamungkasnya Itu aja dulu hari ini Jadi bapak dan ibu Yang punya usahanya Terpuro Emang karena Disantet Dikerjain Dibikin orang Ini ilmu pamungkasnya nih Satu lidi aren Sama Gunting lipot Tapi belakang Terus pakai penditi Kau penditi? Ini tau penditi Tadi bisa joget sendiri Bapak dan ibu kalau pengen lihat Kalau yang ada di santet Kalau yang ada di santet Tidak bergerak Jadi gak usah pakai jam jam Kalau jam jam Kelamaan Dan jam jamnya Susah Oke Yuk Ya Ya Yang mau nanya Oke Yang mau nanya Oke khusus untuk ini Ya Bapak dan ibu kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya dunia Setiawan dari blog Blokblok Ini mau tanya pak Itu nanti berlaku untuk usaha jasa juga ya Usaha jasa Pertanakan ayam Jadi di pojok-pojok kandang ayamnya ditaruh ini Pertanakan sapi Kalau sapinya pada mati tau tau gak sakit mati Taruh di pojok-pojok Mungkin ada tetangga yang usir Jadi gini ibu Kalau ibu dikerjain sama tetangganya Ternaknya mati Kalau ibu punya mainan gini Itu yang ngerjainnya mati Jadi tinggal melayatnya gini ya Ya Jadi kalau ibu punya tetangga Usir Dia bukan pasien saya Kamu gak tau nih Nyoba-nyoba ngerjain kita Itu mati ibu Ibu tinggal melayat aja besok Canggih ibu Canggih ibu Oke Pojok-pojok rumah Iya pojok-pojok rumah Maka kamu punya pojok dah Enggak kesukin Enggak kesukin Lalu saya berupa kamu gak pojok Ini taruh keselakangan kamu ya Oh ibu punya pojok Kandang, sapi Pojok-pojok-pojok-pojok Ini udah gak usah pake calon dalam digantung loh Karena kemarin Tahu saya komplain Ini terjadi ilmu baru Karena pasien saya komplain Komplainnya apa Calon dalamnya taruh dihubungkan Pagi-pagi bisa di meja Di ruang tangan Ditarik-tarik Iya Karena gurih Tariah Padahal itu tadi masanya di atas Karena ngejadi setelah seminggu Baru 8 hari Itu sekarang celana dalamnya bercercera di luar Ya mungkin digigit-gigit dulu Kita gak tau ya Dia mau punya kayak rasanya asil-asil Yang akhirnya kita bikin ilmu baru Ini dia Pakai sapul ini di aden Mungkin bapak dan ibu tanya Pak Haji Kenapa mesti pake pisau lipat? Kenapa mesti pake peniti? Bapak bisa lihat orang zaman dulu hamil Itu dasternya diikat pake pisau lipat Gunting lipat Gunting lipat Sama peniti Begur? Enggak? Enggak nanti ya? Jaman dulu Sekarang gak ada nih Enggak ada sekarang Sekarang yang hamil setan semua Hei Jaman dulu Takut jaminnya hilang Itu pake gunting lipat sama peniti Ini Kemana jalan ke pasar Nih Pakai ini Nah Sekarang udah gak keren lagi Kenapa? Karena yang hamil semuanya rata-rata serta Jadi dia pakai takut Nah kita pake ini Kenapa bisa pake sapul ini? Aren Karena ini dipake jaman dulu nenek-nenek kita Kalau udah makan buat Pas sebelum tidur Itu tepat tidurnya ditebak Nah itu buat musik Nah ini Dikawinin sama ini Waduh Jangan tanya bu Ibu disantai Yang nyantai sama yang bikin disantai mati Tak percaya? Coba dites Oke Nah ini cocoknya ditaruhnya di peternakan-peternakan Peternakan ayam Peternakan sapi Peternakan kambing Peternakan dombang Atau di tempat-tempat usaha Salon Klinik Rumah sakit Gitu Misalkan kita punya rumah sakit mau dilelah Gimana supaya yang ada dilelah? Kan orang mau ngelelah itu kan karena pikiran jahat Karena dia pengen nguasain aset kita Nah pakai ini Yang menangkali yang ada malah dia dikebali Coba dites Ada lagi pertanyaan sebelum mulai ya Kasih ini Ya silahkan mas Mas Yubar Kaitan dengan penggantian ini Silahkan Nama saya dari malam Dari malam? Malam? Malam Jauh Timur Oh Udah ketik kapan? Kemarin dah ketik Kemarin Apa pertanyaannya? Nah itu Satu isutnya itu Asal ditaruh apa? Oh mesti di pojok Mesti di siku Dipendeng Atau enggak Pertemuan antara sudut sama sudut Ya maksudnya Apa? Ditaruh apa enggak? Oh enggak 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 Ditaruh aja Taruh pojok Adakah yang dibuka satu di dalam? Guntingnya di lipat seluruh Guntingnya di lipat seluruh Guntingnya di lipat Kalau di lipat nggak bisa lari Ini gunting lipat Ini gunting lipat Tapi ini Ini menggali Kalau lipat Menggali Tadi nggak lari Ini bisa lari Bu Bisa mancap Boleh test Oh, 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 oh Segitar Sebener Isinya berapa lagi? Enggak Tidak tahu Isinya berapa lagi? Masih lihat tuh Berapa lagi di sini? Coba kasih tekan Tegak Tegak Nambil 5 biji tangguh Nambil 5 biji Sono yang sono Biar Sudah tahu Seikat Kita Dilipin Nanti Kalau gunting Ini kalau gunting Kita Lebih dasar Mengatakan Nanti guntingnya Nanti guntingnya Tarun di tengah Langsung berakhir Tergantung kamu hajatnya, kalau hajat kamu kecil ya bentingnya kecil Alas kabelnya gede lah, alas kabelnya gede, jadi gede kan gede Nih, ini masukin ke dalam gini nih, kalau gak kelihatan Iya, tadi giniin, nah naruhnya itu di pojok Di pojoknya dua nih, di pojoknya dua nih, satu, dua Ini bukan satu, kalau satu gak kelihatan, misi dua Gitu, dua Gitu, dua Gitu, misi dua ada tanahnya, tetap simpunnya dulu Gakut? 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 Pojoknya dua Ini pojoknya dua nih, satu, dua Jangan pojoknya begini, dikasih satu, gak bisa Oke Ini dua Ambil satu lagi, contohnya Gitu Ini gak usah pake jam-jam lagi nih Gak usah pake jam-jam, gak usah pake pandan lagi, gak usah Gitu Gitu Ini dua kali, kalau pojoknya dua Kalau satu, satu Oke Gak usah pake pandan Gak usah pake jam-jam Enggitu Yang mau mandi pandan tetap Pak ya? Mandi pandan tetap Bagi pandan, minum pandan, maksudnya Karena kan pandan sebenernya air jam-jam nih kalau buat musir gini nanti bapak dan ibu takutnya rekod dari pandan yang dihasilin itu musik mogol ini yang free-free aja bisa dikerjain di kampung alamat tapi satu lidi ini satu lidi aren ya jangan satu lidi pohon kelapa iya satu-satu kan satu hajat satu hijab satu-satu butih gak bisa butihnya satu satu lidinya dua ada lagi sebelum saya pindah satu rumah misalkan punya enam sudut juga enam sudut semua pak kalau cukup satu rumah dikasih dua sudut depan rumah iya kan misalkan rumah saya itu ada depan kan ada tiga sudut tiga lah iya masalah sudut satu cukup depan aja kalau belakang rumah juga kalau kamu gak ada masalah ya gak usah pakai ini ini khusus yang bermasalah yang gak masalah jangan kadang-kadang ini khususnya kasus 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 toh kasus usahanya terpuruk udah saraat kemana-mana gak jalan rumahnya bawa sial herannya anaknya nakal aja gak selesai-selesai hutang gak lunas-lunas ini khususnya kasus bos kan buat usir setan kalau rumah juga ada setan ini apa yang diusir malah setan yang lain jadi ini khusus yang bermasalah ada lagi ya kalau jasa transportasi ini taruhnya di depan mobil sama di belakang mobil jadi kalau ibu punya angkor depan angkotnya sama belakang angkor jadi kalau angkotnya mau ditabrak sama orang herannya gak jadi ya transportasi kalau ibu punya perusahaan bos depan belakang walaupun supirnya mugal-mugalan gak usah takut kan hilang-hilang namanya penakal orang jawabnya hilang-hilang atau apa namanya minimal kalau ada yang menabrak males dah padahal angkot kayakannya menabrak terontor jadi males ada lagi ya menggunakan bodi merah depannya depannya jadi alat-alatnya supir lah dibawah dibawah diumpetin aja pokoknya ujungnya jangan dipotong kalau bapak dan ibu memang mau ringkas motongnya disini jangan disini ini jangan ini jangan dipotong ininya jangan dipotong keras pakai jangan dipotong jangan dipotong like, komen, dan subscribe untuk yang ada pencerahan dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya